Halo guys gue lagi senang banget sama minuman yang satu ini the bottle jadi ini sumpah enak enak banget botol ini memiliki varian rasa seperti cendol cappuccino cendol soju cendol lecce Taiti dan yang terakhir Green Taiti tidak hanya menyegarkan botol ini juga menyehatkan geng karena terbuat dari creamer dan gula alami buat kalian ingin beli botol kalian bisa langsung di Instagramnya sumpah gengs ini enak banget jadi lu semua wajib coba thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar klopor semoga kalian badan sehat dan selalu berikan resiko yang berlimpah bertemu lagi di channel YouTube Mr.GloLG di video kali ini kita akan review selesai TVLG terbaru lah di tahun 2021 setelah sebelumnya ada UP750 ada UP7500 dan ini ada lagi gengs UP7550 bingung gua apa bedanya gengs banyak banget line up TV terbaru di tahun ini di sini ada di samping gua dan ini dia Aduh 43in geng 43 UP7550 oke seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan LG Ultra HD TV dan sini ada tipenya ya 43 UP757550 bukan yang yang 7500 atau 7500 ini ada tulisannya dari 4k platform prosesor 4k dan King QEI terus cinema experience Ultimate gameplay dan apa itu aja sama tapi di samping sini juga ada gambar Magic remote ya atau remote biasa tapi kita enggak tahu ya nanti kita buka dia udah menggunakan remote yang mana Oke 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 Langsung aja kita unboxing TV-nya di sini ada kakinya ya kabel kabel power juga lagi kabel power kita singkirin dulu ini ada perlengkapan ya sama kartu garansi 123 oke aduh berat ya singkirin boxnya dulu kita baringkan disini kameramen maju kameramen oke oke ini ada tipenya tipenya 43 UP7750 berarti unit yang kita review kali ini 43 inch ini dibuat di Indonesia jadi matte ini Indonesia gengs di sini ada ke bawah sedikit yes di sini ada optical 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 audio out ada kabel lain juga colokan buat kabel lain juga dan di sini ada colokan audio out yang menggunakan kabel headset gengs jadi udah lengkap ya yang zaman sekarang ada yang zaman dulu-dulu masih ada jadi tinggal yang nggak ada ini colokan avi ya ini ada colokan antena dan di sini ada satu USB ini cuma satu USB nya dengan 2 HDMI jadi HDMI nya nggak terlalu banyak ada 2 oke kita buka ya oh dan ternyata dia udah menggunakan magic remote geng jadi tipenya udah menggunakan magic remote kalau di tipe 7500 dia masih belum pakai magic remote masih pakai remote yang biasa tapi di tipe yang ini dia udah menggunakan magic remote jadi cakep banget sekarang sama UP7500 kita udah tau bedanya ya dia udah pakai magic remote dan sekarang apa sih bedanya dengan UP7750 dan ini yang UP7550 pusing kepala kita ya sekarang kita rakit dulu TV nya oke gengs seperti ini tampilan dari TV nya TV ini udah menggunakan processor quad core processor 4K yang artinya TV ini udah Ultra HD ya gengs gambarnya cakep banget buat layarnya sendiri ini udah layar IPS ya jadi layarnya udah lebih keras dibanding layar yang soft panel atau yang kita kenal dengan istilah VA panel sekarang kita lihat seperti apa tampilan menu dari TV ini TV ini udah menggunakan webOS 6.0 webOS terbaru dari LG ya gengs seperti tampilannya hanya dengan menekan tombol home maka semua pengaturan atau fitur dari TV ini udah keluar semua kayak gini gengs cakep banget ya disini kalian bisa download aplikasi ya ada pilihan aplikasi dan nantinya aplikasi-aplikasi yang di download akan muncul di bagian tengah launcher seperti ini tuh kalian tinggal geser di bagian bawahnya ada home dashboard ada panduan koneksi airplay siaran TV langsung perangkat keluaran suara sekarang kita lihat home dashboard nya gengs jadi home dashboard itu memungkinkan kalian untuk mengendalikan perangkat-perangkat elektronik yang terkoneksi dengan WiFi melalui TV ini gengs contohnya kayak pakum robot ataupun lampu ya AC segala macem karena produk-produk elektronik LG itu hampir semuanya udah menggunakan WiFi gengs jadi canggih banget produk-produk smartphone semua ya disini ada input koneksi pitas pada TV ini ini ada airplay jadi TV nya juga udah bisa airplay ya gengs kalian juga bisa mengendalikan TV ini melalui perintah suara gengs karena TV ini udah dilengkapi dengan Think UI percidasan buatan yang dibenamkan pada TV ini jadi dia ada artificial intelligence nya ya gengs kalian perlu menekan ini ada tombol gambar mikrofon tekan rendam ya ngomongnya disini mikrofonnya ada disini jadi kalau udah selesai ngomong baru dilepas kita contoh kayak gini ya putar lagu terbaru BTS di YouTube ini adalah hasil pencarian untuk lagu terbaru BTS YouTube Google tutorial membuat kue bolu saya mencari tutorial membuat kue bolu secara daring jadi kalau kalian nonton TV menu browser nya ada disamping kayak gini ya jadi gak ganggu siaran TV langsung dibagian bawah home dashboard ada rekomendasi dari Amazon Prime Video seperti ini dibawahnya lagi video-video YouTube yang lagi trending jadi tanpa kalian membuka aplikasi YouTube TV nya udah kasih tau video-video apa aja yang lagi trending di YouTube tip ini juga dilengkapi dengan fitur XGAG ADR Intern Gaming Group dengan fitur XGAG kalian akan mendapatkan pengalaman bermain game yang luar biasa tapi ini masih 60hz ya belum yang 120hz kalau 120hz kalian bisa pilih nanocell ataupun yang OLED punya yang udah HDMI 2.1 sekarang kita cek ada berapa mode gambar dari TV ini untuk mode gambarnya ada mode gambar jelas standar cinema cinema XDR dan juga yang terbaru adalah film micromode berbalik ke mode suaranya ada mode suara AI yang standar cinema juga suara jernih ini mode sepak bola ya dan ini mode musik terimakasih terimakasih udah nonton videonya sampai selesai kalau video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share juga ke teman-teman kalian siapa tau ada teman-teman kalian yang lagi bingung mau beli tp apa di akhir tahun salah satunya adalah UP7550 tadi recommended banget kalau kalian yang memiliki tp tadi kalian bisa suruhin tangan tau kita jalan ayahnya 364 seberang TVRI dan yang terakhir yang paling penting untuk kalian menggunakan produk-produk berbaik LG LG LIVES GOO GOO GOO